Lumba-lumba air tawar di Sungai Indus Di Sungai Indus yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Asia Selatan, ada 1.800 hingga 2.000 ekor lumba-lumba yang hidup. Jumlah lumba-lumba di Sungai Indus telah meningkat secara dramatis selama 16 tahun terakhir, sebagian besar berkat keberhasilan upaya konservasi berbasis masyarakat. Meskipun begitu, dengan jumlah populasi yang mengembirakan, lumba-lumba Sungai Indus tetap terancam punah dan membutuhkan tindakan konservasi yang berkelanjutan. Lumba-lumba di Sungai Indus menghadapi ancaman nyata oleh pendirian beberapa bendungan di sepanjang aliran sungai, maka spesies ini dikategorikan sebagai spesies terancam punah. Seperti diketahui, Sungai Indus adalah salah satu sungai terpanjang di Asia Selatan. Sungai Indus melintasi beberapa negara termasuk Cina, Afganistan, India, dan Pakistan. Kabar baiknya, lumba-lumba Sungai Indus mendapat tempat yang spesial di masyarakat, khususnya di Pakistan. Hewan ini dijaga kelestariannya oleh orang-orang yang memperoleh keahlian dari generasi sebelumnya. Ketika lumba-lumba terdampar di kanal-kanal karena mencari makan, warga setempat bahu-membahu menyelamatkan setiap lumba-lumba yang terdampar. Merawatnya lebih dahulu jika terluka, lalu melepasnya ke sungai setelah pulih dan sehat kembali. Karena di Pakistan, tidak ada penduduk yang menangkap lumba-lumba untuk dimakan. Jika pun tertangkap nelayan, mereka hanya kebetulan terjebak dalam jaring ikan. Namun begitu, efek perubahan iklim tetap saja mengancam keselamatan lumba-lumba di Sungai Indus. Misalnya, turunnya debit air atau polusi air oleh limbah dari kota dan limbah industri. Lumba-lumba di Sungai Indus selalu memikat. Mereka anggun berenang di air sungai yang bercampur pasir. Menggunakan indra pendengaran dan mengendalikan arahnya dengan menggunakan gelombang suara. Lumba-lumba betina juga memiliki puting susu untuk memberi makan anak-anaknya. Keberadaan lumba-lumba di Sungai Indus penting untuk terus diupayakan. Karena spesies ini merupakan indikator kesehatan sungai tempat puluhan juta orang bergantung. Terima kasih telah menonton!